Intro Untuk masyarakat kota Lubuk Linggau yang ingin melakukan perawatan, bisa langsung datang ke Arsila Salon, yang terletak di Jalan Sejahtera belakang SN Batu Urib, bertepatan di depan pesantren Al Furkon. Saat diwawancarai awak media berita Lubuk Linggau, Anitta Selagauner mengatakan bahwa Arsila Salon berdiri sejak tanggal 10 bulan Januari 2019. Ide awal membuka salon, yakni berawal dari kerjasama orang di salah satu salon, akhirnya ingin membuka salon sendiri dengan tabungan yang dimiliki dan pengalaman yang ada pada selasa 19 Oktober 2021. Arsila Salon menyediakan banyak pelayanan, seperti facial wajah, cream bag, lulur badan, meal art, a-lace, potong rambut laki-laki maupun perempuan, dan ada juga untuk mewarnai rambut. Untuk harganya sendiri, dari harga yang paling murah yakni Rp 50.000 saja, sampai dengan harga Rp 250.000, yang pastinya pas untuk di kantong masyarakat kota Lubuk Linggau. Arsila Salon buka dari jam 9 pagi sampai dengan 5 sore. Arsila Salon juga memiliki dua karyawan perempuan. Lanjut Anitta, selaku owner mengakui bahwasannya, selama masa pandemi, omset salon sangat menurun drastik. Nah, bagi masyarakat yang ingin mampir atau mencoba langsung perawatan di Arsila Salon, bisa langsung DM di akun Instagram eitanita underscore ml 07. Oke, disini ada apa aja nih mbak? Semuanya ada bezel, krimat, luna, nail, eyelash, semuanya. Semuanya ada GK ya. Itu untuk harga-harganya alisnya berapa? Mulai dari berapa? Dari harga Rp 50.000 sampai Rp 50.000. Dari yang terkecil sampai terendah itu ya? Iya. Terus, kita buka aja dari jam berapa nih mbak? Dari Rp 9.000 sampai Rp 50.000. Yang sudah sampai 5 sore. Di masa pandemi ini kira-kira omsetnya menurun atau gimana? Kalau untuk pandemi itu. Menurun ya? Kira-kira omset per bulan itu kira-kira berapa dapatnya? Maksudnya per bulan itu? Rata-rata? Rata-rata mungkin? 10 ya? Untuk per bulan? Maksudnya terkulih kau boleh mungkin di Arsila Salon, perawatan, harga di jangka. Oke, terakhir mungkin harapan mbak untuk Arsila Salon ya? Gimana ke depannya? Terima kasih. Dan kemudian sampai jumpa di video selanjutnya.